Bertempat di Gedung Serbaguna GKI Maranata Kota, Persekutuan Anak dan Remaja GKI Maranata Kota menggelar ibadah Natal bersama, ibadah menyambut kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus, juga sebagai wujud menutup seluruh rangkaian kegiatan pelayanan PAR sepanjang tahun 2018. Perayaan Ibadah Natal Persekutuan Anak dan Remaja PAR GKI Maranata Kota yang berlangsung di GSG GKI Maranata ini mengusung tema Yesus Kristus Hikmat Bagi Kita dan subtema melalui Natal PAR GKI Maranata Kota, kita meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan berkarakter Kristus. Ibadah ini pun berlangsung dengan kidung puji-pujian serta penampilan kreativitas anak dan remaja, di mana penampilan dari para anak ini terlihat ceria menyemarakan suasana menyambut kelahiran Yesus Kristus. Selain itu, ibadah Natal PAR ini juga diisi dengan fragment natal yang diperankan oleh para remaja, berjudul Kenakalan Remaja di Era Globalisasi dan Perkembangan Teknologi yang Semakin Canggih, yang tidak dapat menghindarkan terobsesinya generasi muda dari hal-hal negatif. Sampai risiko selamat menikmati ibadah ini pun berlangsung dengan penyelan nili natal yang dilakukan ketua PHMJ, ketua panitia natal par, perwakilan anak, perwakilan remaja serta perwakilan pengasuh sekolah minggu selamat menikmati pelayan firman pendeta Antoneta Ayatanoi dalam refleksi firman Tuhan yang dikutip dari Injil Lukas tentang kisah kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus di Bethlehem dalam kotbah singkatnya pendeta Ayatanoi mengajarkan hal kasih serta saling menghormati terhadap orang tua kasihan tidak kalau lihat orang-orang yang tidak punya rumah? kasihan! apa? kasihan! minta-minta kamu kasihan tidak lihat teman yang tidak punya rumah? aku kasihan! kalau temanmu tidak punya makan, apa yang kamu buat? apa yang dibuat? apa yang dibuat? anak-anak, kalau temannya tidak punya makan, apa yang dibuat? apa yang dibuat? dengar ya, ini kalian mau kasih tahu sesuatu nah, Yesus itu lahir karena Yesus sayang manusia karena Yesus sayang kita semua nah, karena itu kita juga harus sayang kita harus sayang sesama lebih lanjut Ketua PHMJ GKI Maranata Kota Pendeta Antoneta Ayatanoi dalam pesan dan kesan Natalnya menyampaikan perayaan Natal ini merupakan kesempatan yang diberikan kepada PAR untuk berkreasi sehingga para pengasuh harus mempertahankan serta lebih meningkatkan kualitas pendidikan seperti yang diangkat dalam subtema perayaan Natal PAR kali ini itu saja, dan ini yang paling berhenti lihatlah mereka berbina karena itu berikan ruang sebanyak-banyaknya bagi mereka untuk berpaksa kami, saya mengikuti pertentuan di sana mengenai hak-hak anak ketika anak ingin bermain dan kita tidak memberi ruang untuk bermain sesungguhnya kita telah melanggar hak asasi dari anak ini nah, karena itu kita harus sebebas-sebebasnya memperkembangkan kita harus memberi ruang sebebas-sebebasnya bagi anak untuk berkreativitas karena itu mereka akan mengalami kemajuan dan juga mereka akan mengalami perkembangan-perkembangan luar biasa dan saya rasa Natal tahun ini adalah Natal perlenggian di kelas anak yang luar biasa kita akan mengalami perkembangan ya Ketua Penelitian Natal, Max Don, mengatakan tujuan dari pelaksanaan Natal ini adalah untuk menjaga kebersamaan yang sudah ada guna menyambut kelahiran Kristus sebagai Juru Selamat Dunia serta sekaligus menutup seluruh rangkaian pelayanan di sepanjang tahun 2018 ini Terima kasih untuk acara Natal Par ini setiap tahunnya kami lakukan dengan tujuan bahwa ini adalah mengakhiri tahun pelayanan di tahun 2018 ketika kami ada dalam pelayanan-pelayanan dan Natal ini merupakan akhir dari dua pelayanan kami di tahun ini dan kami boleh merayakan Natal bersama-sama mulai dari kelas TKA sampai dengan kelas A kita Ibadah ini berakhir dengan penuh hikmat dan rasa kebersamaan di akhir ibadah juga dilakukan pembagian bingkisan Natal Simon Patiran mengabarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!